Selamat pagi dulur, selamat pagi mas bro, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang saya janjikan, kemarin saya mengupload di komunitas tentang driver kelas D, seperti ini kemarin yang ada di foto komunitas Jadi di depan saya ini ada beberapa power Ini kelas D, ini SMPS, sumber tegangan Lalu ini yang kelas OCL, ini bootstrap, ini OCL 506 slim Lalu disini juga ada kelas D, pabrikan Kelas D pabrikan yang berdaya 100W Plus subwoofer ya, jadi 3 output speaker biasa Dan 1 output subwoofer Dan ini juga kelas D pabrikan Kenapa saya bilang pabrikan, karena dia menggunakan micro Micro komponen Seperti HP ya, jadi tidak mungkin kita untuk menyodernya ya Jadi ini mesin, sodaran mesin Seperti itu Oke yang kita bahas kali ini, atau yang saya akan review kali ini adalah Kelas amplifier, amplifier kelas D rakitan Di sini kemarin saya baru beli Dengan tipe D900 Online ya Dengan harga 245, kalau tidak salah Plus ongkir, jadi 250-an Dapat ada diskon di Shopee Ongkir Jadi sekitar 250-an Oke langsung saja kita review Di sini Karena saya juga baru pertama Mau menggunakan kelas D ini Jadi mohon maaf Untuk review Mungkin kurang lengkap, kurang jelas, kurang apa ya Jadi Mohon maaf sebelumnya Ini cuma yang saya tahu saja Yang akan saya review Oke Untuk power kelas D ini Dia Beda dengan Tipe kelas A atau kelas B Kelas AB Atau ya sekelas OCL inilah AB Kenapa beda? Karena Power kelas D ini Hanya menggunakan MOSFET Dua MOSFET Khususnya yang D900 ini ya Jadi Dia menggunakan dua MOSFET Yang tertanam di Di balik PCB ini Ini kebetulan sudah saya Kasih Headsink Jadi Nah gini aja ya Agak kelihatan ya Nah itu di bawah itu Nah itu Cuman dua Berbeda dengan Kelas OCL ini ya OCL ini Kita memerlukan Lima Katakanlah Dua Sampai delapan Set Sampai berapa set Nah Ini Bedanya disitu Kalau Kita menggunakan Kelas D ini Kita hanya Membutuhkan Dua Empat Enam Itu sudah Besar sekali Dayanya Baik Kata Para senior Kelas D ini Lebih efisien Lebih efisien Karena Ya itu tadi Salah satunya Menggunakan MOSFET Ya Cuman menggunakan Dua MOSFET Yang bisa Mengeluarkan Daya tinggi Atau output Yang tinggi Yang kedua Kalau kita Menggunakan Kelas D ini Kita Cocoknya Lebih cocok Pakai SMPS Nah Disini SMPS ya Karena Kenapa SMPS ini Selain Suplay Utama Disini ada Langsung ada Untuk ekstra Dua belas Yang sudah Disarahkan Sudah jadi Min plus Jadi kita Tidak perlu Lagi menambah Seperti ini Ya Tidak perlu Menambah Rangkaian PSU Seperti ini Jadi Tinggal kita Colokkan Aja Yang Utama Supply utama Lalu Kenapa Saya tadi Bilang ada Dua belas Nah disini Di power Kelas D ini Untuk Supply Tegangan Berbeda Dengan Yang OCL Kelas OCL Atau Kelas AB Nah disini Selain Tegangan Utama Atau PSU Utama Ini Supply Tegangan Utama Kelas D Ini Ini Memerlukan Tegangan Bias Ya ini 12V DC Ya DC 12V Jadi Memerlukan Dua tegangan Dan ini Kalau yang Sekelas D500 Untuk yang Rakitan Ya terutama Ada D500 Ada D900 Itu Masih Memakai Bias Tegangan Bias Ada juga D D lagi Sorry Ada juga Power Kelas D ini Yang Sekelas D200 Mungkin Itu Ada yang Tidak Pakai Bias Untuk yang Sekarang Ada lagi Kelas D Yang katanya 500 Watt Itu Yang Pabrikan Yang Pabrikan Ada Itu Juga Tidak Menggunakan Bias Tapi Khusus Untuk Yang Rakitan Seperti Ini Tegangan Bias Wajib Diberikan Kalau Kita Menggunakan Trafo Seperti Trafo Konvensional Kita Memerlukan Dua Trafo Yang Berbeda Jadi Tidak Boleh Dari Satu Trafo Jadi Tegangan Bias Kita Supply Dari BSU Yang Berbeda Lalu Untuk D900 Ini Sudah Ada Protect Sudah Ada Protect Jadi Kita Tidak Was-was Seumpama Ada Kesalahan Dalam Perakitan Disini Jadi Kita Langsung Ada Protect Disini Seperti Itu Lalu 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 Pemanah Kalau secara Mendetail Saya Belum Bisa Menjelaskan Karena Saya Juga Baru Memakai Ini Terus Untuk Drivernya Seperti Ini Mereka Pakai IC IC Menggunakan IC Seperti Itu Bisa Dilihat Oke Jadi Saya Ulangi Lagi Untuk Kelas D900 Ini Menggunakan Dua MOSFET Dua MOSFET Yang Bertipe IRF P250 N Jadi Untuk D900 Ini Bisa Mengeluarkan Daya Output Dispeaker Kira-kira 750 Watt Seperti Itu Kalau Menurut Keterangannya Bisa Lebih Kalau Main Di 4 Ohm Saya Kira Cukup Itu Aja Dulu Kalau Mungkin Ada Pertanyaan Mengenai Ini Untuk Detailnya Saya Tidak Bisa Menjawab Mohon Maaf Karena Kelas D Ini Kalau Menurut Saya Lebih Rumit Daripada Yang Kelas Sekelas Power OCL Boost Strap Lebih Rumit Sebenarnya Perlu Untuk Pengetesan Untuk Pengecekan Diperlukan Alat Yang Namanya Oskiloskop Jadi Kita Disitu Bisa Melihat Berapa Frekuensinya Berapa Tinggi Daya Keluarannya Tapi Berhubung Saya Bukan Service Bukan Katakanlah Bukan Yang Profesional Seperti Itu Jadi Saya Cuman Penggemar Saya Cuman Penghobi Ya Sebisanya Saja Baik Dulur Saya Kira Cukup Seperti Itu Untuk Pengetesan Mungkin Nanti Di Video Selanjutnya Pengetesan Suara Seperti Biasa Dalam Video Selanjutnya Mungkin Saya Akan Upload Lagi Oke Dulur Selamat Terima Kasih Telah Menyaksikan Semua Video Saya Terima Kasih Yang Telah Mendukung Channel Saya Monggo Yang Mau Belajar Silahkan Tanya Tanya Boleh Yang Mau Pesan Juga Bisa Kalau Bisa Saya Kerjakan Saya Kerjakan Cuman Ya Mohon Maaf Juga Kalau Saya Banyak Pekerjaan Di Luar Juga Saya Tidak Bisa Langsung Menjawab Oke Terima Kasih Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Comment Untuk Video Video Yang Lain Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kopi Ini Sangat Lur Taum Bini Sik Ah Rokok Sik Sik Bini